Sepasang Raja Naga Jilid 26. Semua perhatiannya dicurahkan untuk melawan dua orang pengeroyuknya yang cukup lihai. Pedang di tangan gadis ini berkelebatan, sinarnya bergulung-gulung dan dua orang lawannya terus didesak mundur. Ang Hwa dan Hek Hwa berulang kali menengok memandang ke arah regunya yang belum juga bergerak membantu mereka dan akhirnya mereka tahu bahwa anak buah mereka juga sedang kacau dan banyak yang berjatuhan. Melihat ini, kedua orang gadis pimpinan regu itu yang sudah maklum akan kelihayan sincu menjadi jerih. Mereka dapat menduga bahwa kacaunya anak buah mereka itu tentu karena ulah sincu. Mereka menjadi khawatir. Kalau pemuda itu turun tangan, bukan tidak mungkin mereka semua akan roboh dan mungkin mereka semua akan diibunuh gadis yang galak dan ganas ini. Ang Hwa bersuit nyaring dan ia membanting sesuatu ke atas tanah. Dar, terdengar ledakan dan asap hitam tebal memenuhi tempat itu. Lan Moi, cepat mundur sincu berseru, khawatir kalau-kalau asap hitam beracun. Tanpa diperingatkan pun Chiang Lan sudah menduga demikian dan ia melompat jauh ke belakang menghindarkan diri dari asap hitam. Sincu juga melompat dekat Chiang Lan dan pada saat itu, dari dalam asap tebal terdengar suara Ang Hwa. Wong sincu, kalau engkau ingin mendapatkan kembali pedangmu, temui lah Nio Chu kami. Lah berada di mana teriak sincu, akan tapi tidak ada jawaban. Hei, katakan di mana adanya pelacur Kim Nio Chu itu bentak Chiang Lan. Akan tetapi tetap saja sunyi. Sincu dan Chiang Lan lalu menggunakan hawap pukulan mereka yang menyambar-nyambar. Kedepan, membuyarkan asap hitam tebal itu. Akan tetapi setelah asap itu membubung dan menghilang, tidak tampak seorang pun anak buah regu berpakaian merah dan hitam itu. Ouyang Lan atau Chiang Lan membanting-banting kaki kanannya dengan gemas. Sialan gerutunya. Sayang mereka semua lolos. Kalau saja aku tadi dapat menangkap seorang di antara mereka, tentu akan dapatku paksa ia mengaku di mana adanya perempuan cabul itu. Sudahlah, Lan Moi. Masih untung bahwa kita dapat lolos dari bahaya. Mereka itu memang lihai dan berbahaya sekali. Huh, lihai apanya. Aku akan mampu merobohkan mereka semua. Kalau saja mereka tidak curang mempergunakan alat peledak tadi, mereka semua tentu sudah kubunuh. Jangan khawatir, Cuko, aku akan melindungimu kata Chiang Lan dengan sungguh-sungguh dan sikapnya gagah sekali. Sincu merasa kagum, berterima kasih dan juga diam-diam hatinya merasa khawatir. Gadis ini baru saja bertemu dan berkenalan dengan da'akan tetapi telah menolongnya, mengobatinya dan sekarang demikian sungguh-sungguh hendak membelanya. Hal ini hanya satu jawabannya, yakni cinta. Gadis ini jatuh cinta. Kepada ku, maka siap untuk membelanya mati-matian. Keadaan inilah yang dikhawatirkan Sincu. Dia tidak menghendaki wanita manapun mencintanya, kecuali Ouyang Hui, kekasih dan tunangannya. Dan rasanya juga tidak mungkin bagi dia untuk jatuh cinta kepada wanita lain seperti cintanya kepada Ouyang Hui. Lan Moi, walaupun kita tidak mendapat keterangan di mana adanya Kim Nio Chu, aku mempunyai dugaan bahwa wanita itu tentu pergi ke kota raja. Aku akan mencarinya ke sana. Dalam hatinya, Sincu memang menduga demikian. Melihat tanda-tandanya, Kim Nio Chu itu tokoh Pek Lian Kau tentu memiliki hubungan dengan Ouyang Li dan kawan-kawannya, termasuk Hek Pek Moko yang dia sangka menyamar orang-orang Siaolin Pai melakukan pembunuhan terhadap murid Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai. Karena itu, besar kemungkinan Kim Nio Chu memiliki hubungan dengan para datuk sesat itu yang berada di kota raja dan kemungkinan besar mereka itu yang membuat pergolakan di kota raja. Bukankah pangeran Cheng Xin nyaris di bunuh Im Yang Tojin dan kawan-kawannya dan mereka itu besar kemungkinan disuruh oleh Taika Meli Ucin? Kemudian Panglima Kwe Lian sekeluarga juga di bunuh oleh Hak Pek Moko dan melihat surat yang ditemukan bersama pedang Pek Liong Kiam, jelas bahwa Pek Moko tentu menjadi kaki tangan Taika Meli Ucin pula. Kemudian Ouyang Li dan Chuwi Beng Kui Bo berusaha membunuh Gan Hok San dan merampas Ouyang Hwi. Maka diculiknya Ouyang Hwi oleh Kim Nio Chu jelas ada hubungannya pula dengan Taikan Meli Ucin. Ini yang membuat Xin Chu mengambil keputusan untuk melakukan pengejaran terhadap Kim Nio Chu ke kota raja. Lihat, Chu Ko. Ada orang mengantar perahu untuk kita tiba-tiba Chiang Lan berseru. Xin Chu menoleh ke arah yang ditunjuk gadis itu dan dia melihat seorang laki-laki berusia enam puluhan tahun sedang mendayung sebatang perahu kecil. Melihat di perahu itu terdapat jala ikan, ia menduga bahwa kakek itu tentu seorang nelayan. Perahu? Di antar untuk kita bagaimana maksudmu? Kita tidak membutuhkan atau memesan perahu, kata Xin Chu heran. Akan tetapi Chiang Lan sudah menggapai dan berseru kepada nelayan itu. Paman, kesinilah. Aku ada keperluan penting, hendak ku bicarakan dengan Paman biarpun merasa heran. Akan tetapi karena yang memanggil seorang gadis cantik, nelayan itu tidak takut atau curiga. Dia mendayung perahunya ke pinggir, lalu naik ke darat sambil membawa tali yang diikatkan pada perahu. Dia mengikatkan ujung tali pada batang pohon yang tumbuh di tepi sungai, lalu menghadapi Chiang Lan. Nona menanggil saya? Ada keperluan apakah? Nona tanya nelayan bertubuh kurus berkulit kehitaman terbakar panasnya matahari setiap hari. Paman, kami memerlukan perahumu. Serahkan perahumu kepada kami, kata Chiang Lan, suaranya menekan dan memerintah. Lan Moi, jangan Xin Chu berkata, nadanya mencela. Chiang Lan menoleh, memandang Xin Chu dan bibirnya yang manis mencibir. Cuko, jangan ikut-ikut, ini urusanku. Kemudian ia memandang lagi kepada nelayan itu yang kelihatan kaget dan bingung. Bagaimana, Paman? Boleh atau tidak perahumu ini kuminta nelayan itu mengangkat kedua tangan dan menggeleng kepalanya. Akan tetapi Nona, perahu ini merupakan alat mencari nafkah sehari-hari untuk menghidupi keluarga ku. Hem, kami memerlukannya. Boleh atau tidak, engkau harus menyerahkannya kepadaku. Lan Moi, Xin Chu menegur. Diamlah, Cuko, kau dengar dan lihat saja Chiang Lan balas menegur, kemudian menghadapi nelayan dan bertanya. Bagaimana, Paman maaf, Nona? Katakan, berapa banyak engkau harus mengeluarkan uang untuk membeli atau membuat sebuah perahu buruk seperti ini? Kurang lebih sepuluh tel perak, Nona Chiang Lan merogoh buntalannya dan mengeluarkan empat potong perak. Nih, dua puluh tel untukmu. Bolehkah sekarang aku mengambil perahu mumetu nelayan itu terbelalak memandang empat potong perak yang berkilauan di kedua telapak tangannya, dan dia tertegun seolah tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Dia seperti lupa kepada gadis yang berdiri di depannya sambil tersenyum. Eh, bagaimana, Paman? Engkau mau menyerahkan perahumu kepadaku atau tidak Chiang Lan mendesak? Eh, oh haha, mau, mau boleh sekali, Nona. Boleh kau ambil perahu itu dan eh, terima kasih banyak, Nona. Chiang Lan menoleh kepada Sin Chu sambil tersenyum. Nah, mari, Cuko, kita naik perahu kita. Gadis itu memegang tangan Sin Chu dan ditariknya untuk naik perahu. Sin Chu yang masih tercengah menurut saja, menuruni lereng tepian sungai dan melangkah ke dalam perahu, Chiang Lan melepaskan tali perahu dari batang pohon, lalu dia pun turun dan melangkah ke dalam perahu kecil. Diambilnya jala ikan dari dalam perahu dan dilemparkannya ke arah nelayan itu. Nih, terimalah jalamu, Paman kata Chiang Lan. Nelayan itu tersenyum girang. Dia mengira bahwa uang itu untuk membeli perahu berikut jalannya. Ternyata jalannya dikembalikan kepadanya. Ah, terima kasih, Nona, terima kasih katanya gembira. Dia merasa mendapatkan untung dua kali, Chiang Lan memegang dayung perahu itu untuk mengemudikan perahu yang luncur terbawa arus air. Lan Moi, berikan dayung itu kepadaku, biar aku yang mengendalikan perahu, kata Sin Chu, dan tanpa berkata sesuatu Chiang Lan menyerahkan dayungnya kepada Sin Chu yang tentu. Saja lebih pandai mengemudikan perahu karena dia memang mahir dengan segala macam permainan di air. Lan Moi, kenapa engkau melakukan ini melakukan apa? Membeli perahu ini. Bukankah kita hendak pergi ke kota raja, Cuko? Aku tahu bahwa sungai ini mengalir ke kota raja, maka aku membeli perahu ini. Kita dapat berjalan kaki, Lan Moi. Berjalan kaki. Cuko, bukankah engkau bilang hendak melakukan pengejaran kepada perempuan Hinakim Nio Chu itu? Kalau berjalan kaki, mana mungkin bisa menyusulnya? Dengan perahu tentu akan lebih cepat, apalagi ke hilir. Akan tetapi engkau mengeluarkan banyak uang, Lan Moi. Padahal ini untuk keperluanku. Kalau tidak mengeluarkan uang untuk membelinya, habis apakah aku harus merampoknya seperti yang kak sangka tadi, Lan Moi? Sudahlah, Cuko. Apa engkau kira aku tidak tahu bahwa tadi engkau mengira aku hendak merampas perahu nelayan itu? Apa kau kira aku ini orang jahat yang suka merampok orang? Hendakkah samakan aku dengan para wanita pekelian kau itu? Ah, tidak, Lan Moi. Hanya aku heran karena melihat sikapmu yang keras tadi, Sin Chu merasa tidak enak untuk melanjutkan kata-katanya. Bagaimanapun juga, dugaan gadis itu memang benar. Tadi memang dia mengira bahwa Chiang Lan hendak merampas perahu itu dengan kekerasan. Dia lalu mencurahkan perhatiannya kepada dayungnya, untuk mengendalikan perahu dan juga untuk membantu kecepatan luncurnya perahu yang terbawa arus air sungai. Cuko. Hem. Ada apakah, Lan Moi Sin Chu menoleh. Melihat pandang matu gadis itu yang menatapnya penuh selidik, dia memandang ke air kembali, ke depan perahu menjaga agar perahu itu jangan sampai menabrak batu yang menonjol di permukaan air atau kayu besar yang hanyut di situ. Cuko, engkau tentu menganggap aku seorang gadis yang kasar, bukan? Engkau lebih senang dengan gadis yang lebih lembut. Sikapnya pertanyaan itu begitu jujur, dan memang pada saat itu Sin Chu sedang teringat kepada Ooyang Hoi yang watak dan sikapnya halus lembut. Ah, tidak, Lan Moi. Aku bagiku sama saja. Engkau tidak kasar, melainkan jujur dan terbuka, wajah yang cantik itu berseri dan sepasang metu itu bersinar-sinar, bibirnya tersenyum lebar dan jelas tampak bahwiya girang sekali mendengar ucapan Sin Chu itu. Benarkah itu, Cuko? Engkau, engkau suka padaku wajah Sin Chu menjadi kemarahan. Dia menjadi serba salah. Tentu saja dia kagum kepada darah perkasa yang pemberani, berwatak gagah dan jujur ini. Akan tetapi mengatakan suka dapat diartikan bahwa dia mencintanya, padahal dia dapat menduga bahwa gadis ini mencinta dia. Aku kagum kepadamu, Lan Moi, engkau seorang gadis yang baik budi, gagah perkasa dan jujur. Dan engkau sederhana, lembut dan aku suka padamu, Cuko, kata gadis itu dengan terang-terangan. Tiba-tiba Sin Chu berbisik. SSST, ada lima buah perahu di sana. Agaknya mereka mengejar kita, Ciyang Lan menoleh ke belakang dan ia melihat lima buah perahu bercat hitam mengejar dari belakang. Di setiap perahu, terdapat empat orang sehingga jumlah mereka ada dua puluh orang. Tiap perahu didayung dua orang dan mereka agaknya berusaha untuk mengejar perahunya yang dikemudikan oleh Sin Chu. Agaknya mereka orang-orang pekelian kau yang mengejar kita, kata Sin Chu. Hentikan perahunya, Cuko, jangan takut, aku akan membunuh mereka semua seru Ciyang Lan sambil mencabut pedangnya dan berdiri di belakang perahu dengan sikap gagah. Sin Chu hendak mempercepat lajunya perahu, akan tetapi perahu itu kecil dan ringan, kalau terlalu banyak menggunakan tenaga, perahu itu dapat oleng dan ada bahayanya terbalik. Maka, tak lama kemudian, lima buah perahu itu sudah dapat menyusul. Dua buah perahu di samping kiri dan tiga buah perahu di samping kanan. Setelah perahu-perahu itu dekat, Ciyang Lan atau Ouyang Lan melihat bahwa ayah kandungnya, Ouyang Li, juga berada di atas sebuah di antara lima buah perahu itulah marah sekali. Manusia berhati iblis bentaknya marah. Akan tetapi dari kanan kiri, beberapa orang anak buah bajak sungai sudah menggerakkan perahu mendekat dan banyak tangan dijulurkan dan mereka yang telah mendapat perintah untuk menangkap Ouyang Lan hidup-hidup sudah berlumba untuk menangkapnya. Ouyang Lan yang sudah marah sekali menggelebatkan pedangnya sambil memutar tubuhnya. Terdengar jerit-jerit kesakitan dan darah keluar dari luka di tangan beberapa orang anak buah bajak. Lima buah perahu itu rakin mendekat dan terdengar seruan Ouyang Li. Tangkap gadis itu hidup-hidup datuk itu memang ingin menangkap puterinya yang kini telah menjadi seorang gadis cantik jelita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Dia tentu akan dapat memanfaatkan anaknya itu. Kini semakin banyak bajak yang berlumba untuk dapat menerkam dan membekuk gadis cantik itu. Akan tetapi, pedang di tangan Ouyang Lan bergerak cepat, berubah menjadi gulungan sinar menyambar-nyambar dan semakin banyak anak buah bajak yang terluka lengan atau pundaknya. Mundur tiba-tiba Hekcoa Ong kepala gerombolan bajak itu memberi aba-aba dan para anak buahnya segera mendayung perahu mereka menjauhi perahu Ouyang Lan. Setelah agak jauh dari perahu Ouyang Lan, kepala bajak itu memberi aba-aba lagi dan dia sendiri meloncat ke dalam air. Tujuh orang anak buah bajak juga berlompatan masuk ke dalam air. Delapan orang itu menyelam dan berenang ke arah perahu yang ditumpangi Ouyang Lan dan Sincu. Tiba-tiba perahu kecil itu bergoyang keras karena ditarik dan digoyang dari bawah oleh Delapan orang bajak itu. Ouyang Lan mempertahankan diri, siap menyerang dengan pedangnya. Kalau ada bajak muncul di permukaan air dekat perahu tidak dapat melompat ke perahu lain yang sudah menjauhkan diri. Melompat ke daratan pun tak mungkin karena jaraknya terlampau jauhlah mencoba untuk menebas-nebaskan pedangnya di pinggir perahu, akan tetapi tidak dapat mengenai para bajak yang menyelam di bawah perahu. Tiba-tiba perahu itu terguling dan membalik. Biur tak dapat dihindarkan lagi tubuh Ouyang Lan dan Sincu terjatuh ke dalam air. Sejak ia kecil sampai berusia delapan tahun Ouyang Lan tinggal di pulau naga yang dikelilingi air laut. Tentu saja ia sudah terbiasa bermain di air dan pandai berenang. Pedangnya masih berada di tangannya lah mencari-cari dengan pandang matanya dan merasa khawatir sekali karena tidak melihat Sincu. Padahal ia melihat tadi betapa Sincu juga terlempar ke dalam air. Lah melihat dua orang bajak berenang dengan cepat ke arahnya. Setelah dekat, dua orang itu hendak meraih dan menangkapnya. Ouyang Lan memutar tubuh, menggerakkan pedangnya dan seorang dari mereka menjerit, darah mengucur dari luka di pundaknya. Yang seorang lenyap. Tiba-tiba Ouyang Lan terkejut sekali karena ada tangan menangkap kaki kirinya dan menarik tubuhnya ke bawah. Kiranya bajak kedua tadi menyelam dan menyerangnya dari bawah lam meronta dan menarik kakinya, akan tetapi ia hanya pandai berenang, tidak pandai bermain dalam air. Ouyang Lan meronta-ronta, sudah ada air memasuki perutnya. Tiba-tiba tangan yang memegang kakinya terlepas dan ada tangan lain memegang lengannya menariknya ke atas. Setelah muncul di permukaan air dengan terengah-engah di atas batuk-batuk, baru Ouyang Lan melihat bahwa yang menariknya ke atas itu adalah Sincu. Pada saat itu, lima orang anak buah bajak berenang cepat sekali ke arah mereka. Para bajak sungai itu tentu saja mahir berenang. Melihat ini, Sincu mendorong pundak Ouyang Lan sehingga tubuh gadis itu meluncur ke samping. Lan Moi, cepat berenang ke tepi kata Sincu dan dia sendiri lalu berenang menyambut lima orang bajak itu. Ouyang Lan terkejut dan kagum. Kiranya Sincu pandai sekali bermain di air, dapat berenang seperti ikan cepatnya. Lalu maklum bahwa di dalam air, ia tidak berdaya melawan para bajak, maka ia menurut desakan Sincu tadi, berenang secepatnya ke arah tepi sungai. Setelah ia melompat ke darat, ia cepat memandang ke tengah sungai. Dan ia menjadi semakin kagum. Sincu menerjang lima orang bajak itu bagaikan seekor ikan hil menyergap sekelompok ikan yang menjadi mangsanya. Lima orang bajak itu berusaha untuk menyerang Sincu, akan tetapi Sincu dapat bergerak dengan tangkas dan cepat sekali. Tubuhnya menyelam dengan cepat lalu muncul di permukaan sebelah belakang lima orang itu. Ketika bajak-bajak itu membalikan tubuh, Sincu membagi-bagi tamparan. Para bajak itu mengaduh-aduh dan berenang menjauh, takut melawan karena tamparan satu kali itu saja sudah cukup membuat mereka hampir pingsan, mendada ada serangan yang amat dasyat dari arah kanan Sincu. Sincu yang pernah digembleng oleh Ken Kui dalam ilmu bermain dalam air, tahu bahwa serangan yang hebat mengancamnya dari arah kanan bawah permukaan air. Cepat ia berusaha untuk membuang tubuhnya ke kiri dan berjungir balik menyelam, sebatang tombak muncul keluar dari permukaan air setelah luput mengenai tubuh Sincu. Penyerang itu bukan lain adalah Ho Cho Ong Chi Song, Raja Ular Sungai. Tentu saja sebagai kepala bajak sungai dan sesuai dengan julukannya Raja Ular Sungai Chi Song adalah seorang ahli bermain dalam air. Dia bersenjata tombak pula. Dengan tombaknya itu, Chi Song dapat menangkap ikan dalam air. Akan tetapi kini dia bertemu tanding yang berat. Gerakan Sincu demikian lincah dan cepat sehingga serangan tusukan tombaknya yang bertubi-tubi itu tak pernah mampu menyentuh tubuh Sincu. Pemuda itu bergerak cepat bukan main, tiada ubahnya seperti seekor ikan hiu. Ouyang Lan berdiri di tepi sungai dan menonton dengan metu, terbelalak, kagum dan juga khawatir. Dia melihat betapa Sincu dihujani serangan oleh kepala bajak sungai yang berkepala botak itu. Tubuh si botak yang tinggi kurus itu bergerak lincah seperti seekor ular sungai, kadang menyelam, kadang meluncur di permukaan air. Akan tetapi Ouyang Lan melihat betapa gerakan Sincu lebih hebat lagi. Pemuda itu kadang menghilang dan tahu-tahu muncul di belakang lawan. Mampus Kau Chi Song yang sudah menjadi penasaran dan marah sekali membalikan tubuh menusuk dengan tombaknya ke arah dada Sincu yang muncul di permukaan air. Sincu sekali ini tidak mengelak jauh atau menyelam. Ketika tombak mendekati dadanya, dia hanya miringkan tubuh dan membuka lengan kanannya. Tombak meluncur dekat dengan dada kanan dan lengan kanan Sincu turun menjepit tombak itu dengan dadanya. Chi Song terkejut, berusaha menarik tombaknya, akan tetapi tombak tidak dapat terlepas dari jepitan lengan Sincu. Selagi mereka bersih tegang, tiba-tiba kaki kiri Sincu mencuat dan menendang perut lawan. Tubuh Ho Cho Ong Chi Song terpental dan tombaknya terlepas dari jepitan dan dia terengah-engah, agaknya kesakitan oleh tendangan yang mengenai perutnya tadi. Sincu juga melihat dan mengenal Ouyang Li dan Im Bian Tojin yang berada di atas sebuah perahu. Dia mengkhawatirkan keselamatan Chi Yang Lan karena maklum betapa lihainya Ouyang Li dan Im Bian Tojin. Maka dia tidak memperdulikan lagi kepada Chi Song yang marah sekali dan yang mulai berenang mengejarnya. Namun, dalam lombarna menuju tepi sungai ini pun Chi Song masih kalah jauh dan Sincu lebih dulu tiba di darat. Pemuda ini kagum melihat Chi Yang Lan berdiri di tepi sungai dengan pedang di tangan, siap menghadapi lawan. Rambutnya basah, pakaiannya basah kuyuk, sehingga pakaian itu menempel ketat di tubuhnya, membuat lekuk lengkung tubuh itu tampak menonjol jelas. Gadis itu memandang kepadanya dengan kagum. Ilmu renangmu hebat sekali, Chuko katanya dan ketika melihat kepala bajak yang membawa tombak itu pun sudah mendekati tepi sungai, ia berkata lagi. Jangan khawatir, Chuko. Kalau di darat, akulah yang akan menghajar mereka. Biar aku hadapi anjang ini. Ho Cho Aung Chi Song sudah melompat ke darat. Dia seorang yang bertubuh tinggi kurus, berwajah tikus dengan kepala botak, kesannya tidak menyeramkan sebagai kepala bajak. Melainkan lucu sehingga tidak aneh kalau Ouyang Lan yang berwatak lincah gembira itu tertawa geli melihatnya. Hai hai hik, lucunya. Chuko, kau lihat, dia ini seperti seekor tikus botak tercebur minyak. Bawa-bawa tombak lagi, hai, hik, lucu sekali kata Ouyang Lan sambil terkekeh geli. Sin Chuko tidak mau tersenyum. Gadis ini sungguh tabah luar biasa, padahal ada bahaya besar mengancamnya. Chi Song menjadi marah bukan main. Dia meloncat-loncat dan mencak-mencak. Ketarat. Aku adalah Ho Cho Aung Chi Song yang merajai daerah sungai ini dan kalian berani menghinaku? Nyawa kalian telah berada di ujung tombakku. Hayo kalian berlutut dan menyerah sebelum aku menjadi marah dan mati gelap lalu membunuhmu. Hai hai, tikus comberan. Engkau lah yang akan mampus, karena engkau menjemukan kata Ouyang Lan dan ia sudah menerjang ke depan, mengelebatkan pedangnya sambil membentak. Lihat pedangku Chi Song melihat teman-temannya juga sudah mulai mendarat dan dia hendak berlagak gagah. Dia melompat ke belakang menghindarkan diri dari serangan pedang Ouyang Lan. Lalu berkata dengan sikap dan suara dibikin gagah. Nona, aku Ho Cho Aung Chi Song adalah seorang laki-laki sejati, seorang jantan yang gagah perkasa dan tidak ingin menghina seorang wanita muda. Aku ingin bertanding dengan pemuda itu yang sudah berani menghinaku. Dia menudingkan tombaknya ke arah Sin Chu. Biarpun dia harus mengakui bahwa tadi ketika bertanding di air dia tidak mampu mengalahkan pemuda itu, namun dia yakin bahwa hal itu karena pemuda itu lihai bukan main ilmunya dalam air. Akan tetapi dia memiliki ilmu tombak yang lihai, dan kalau bertanding di darat dia yakin akan mampu mengalahkan pemuda itu. Akan tetapi Ouyang Lan menudingkan pedangnya ke arah hidung orang itu. Jangan banyak alasan kosong kalau engkau tidak berani melawan aku, hayo berlutut delapan kali minta ampun dan menturkan kepala botakmu ke atas tanah sampai berdarah, baru aku mau mengampunimu sepasang merah yang sipit itu dibelalakan, muka yang tadinya agak pucat itu menjadi merah sekali. Kemarahan sudah menjalar naik ke kepala Ho Chow Aung Chi Song dan sambil berteriak nyaring dia sudah berlari maju sambil menggerakkan tombaknya, langsung saja menyerang Ouyang Lan dengan tusukan kuat ke arah dadanya. H-A-I-I tombak meluncur dengan cepat sekali dan Ouyang Lan dapat melihat bahwa gerakan orang itu cukup gesit dan ujung tombak yang bergetar itu menunjukkan bahwa tenaga si botak itu pun cukup kuat. E-I-I-I, Ouyang Lan mengelak dan tombak itu meluncur di samping tubuhnya. Akan tetapi dengan cepat sekali Chi Song sudah memutar tombaknya dan kini tombak itu menghantam ke arah kepala gadis itu. Ouyang Lan menggerakkan pedangnya menangkis. Teranggup bunga api berpijar ketika matuh, tombak bertemu pedang dan keduanya terdorong ke belakang. Ouyang Lan mundur dua langkah dan Chi Song mundur tiga langkah, membuktikan bahwa bagaimanapun juga, Ouyang Lan masih menang kuat. Akan tetapi gadis ini berhati-hati karena harus diakui bahwa kepala bajak ini memiliki ilmu silat yang cukup lihai. Tentu saja Chi Song merasa malu kalau sampai kalah oleh seorang gadis muda, lagi di depan banyak orang, di depan anak buahnya dan terutama sekali di depan Tung Hai Tok Ouyang Li dan Im Yang Tojin. Maka dia segera memutar tombaknya dan menyerang dengan dasyat, mengeluarkan semua ilmu tombaknya yang paling liha dan mengerahkan seluruh tenaganya. Akan tetapi yang dihadapinya bukan gadis mebarangan. Sejak kecil Ouyang Lan telah digembleng ilmu silat oleh datuk-datuk yang lihai. Pertama, sebagai dasar, darah ini dilatih oleh Ouyang Li, kemudian sejak berusia delapan tahun sampai dewasa ia digembleng oleh ayah tirinya, Tai Lek Kui Chiang So yang menyayangnya. Maka ia telah menguasai ilmu silat yang tinggi dan memiliki tenaga Sinkang yang amat kuat. Kini ia memainkan pedangnya dengan ilmu pedang Lotian Kiam So yang merupakan ilmu pedang andalan ayah tirinya. Pedangnya lenyap bentuknya, berubah menjadi sinar bergulung-gulung sehingga Chi Song merasa terkejut sekali. Dia berusaha mempertahankan diri sekuat tenaga, akan tetapi lewat 30 jurus, pandang matanya mulai berkunang-kunang. Gerakan pedang itu sedemikian cepatnya sehingga Chi Song kini hanya mampu melindungi dirinya saja dengan kera memutar tombaknya, hanya dapat menangkis tanpa dapat membalas serangan Ouyang Lan. Akan tetapi pertahanannya masih cukup kuat dan rapat sehingga pedang darah perkasa itu belum dapat melukainya. Ouyang Lan menjadi penasaran sekali. Hiyaat pedangnya meluncur, menusuk ke arah leher lawan. Chi Song menggerakkan tombaknya menangkis. Tak Ouyang Lan menggunakan Sinkang sehingga timbul tenaga yang menempel melalui pedangnya. Tombak itu melekat pada pedang dan selagi Chi Song yang terkejut itu berusaha untuk melepaskan tombaknya dari lekatan pedang, kaki Ouyang Lan sudah mencuat dengan kecepatan kilat. Itulah satu jurus dari ilmu tendangan Soan Hang T.W.I. Kaki kiri iang yang kecil itu mencuat ke atas. Buk dada Chi Song disambar kaki dengan kuat sekali. Tubuh si botak tinggi kurus itu terpental sampai 3 meter dan jatuh terbanting dengan keras. Karena jatuhnya menelungkup, maka muka dan perutnya menimpa tanah dengan keras dan dia tak mampu bangkit lagi, setengah pingsan dan harus ditolong bangkit dan dipapah anak buahnya. Kini Ouyang Li dan Im Yang Tojin yang tadi hanya menonton saja pertandingan antara Ouyang Lan dan Ho Cho Aung Chi Song itu melangkah maju mengendapi Ouyang Lan. Lan Ji, anak Lan, sudahlah jangan menentang kami. Mengingat bahwa bagaimanapun engkau adalah anak kandungku, biarlah kumaafkan engkau dan mulai sekarang engkau berdiri di pihaku, membantu ayahmu sebagai seorang anak yang berbakti dan baik, ucapan Ouyang Li ini tentu saja amat mengejutkan hati Shin Chu. Gadis yang bernama Chiang Lan itu anak kandung Ouyang Li. Jadi kalau begitu iya saudara Ouyang Hui, pantas saja ada kemiripan dengan tunangannya itu. Akan tetapi Ouyang Lan menghadapi ayah kandungnya dengan tangan kiri bertolak pinggang, pedang di depan dada dan matanya mencorong penuh kemarahan. Ouyang Li, jangan sebut aku anak Lan. Aku bukan anakmu lagi dan engkau bukan ayahku kata Ouyang Lan galak. Hem, namamu Ouyang Lan. Siapa lagi ayah kandungmu kalau bukan aku Ouyang Li. Engkau hendak menyangkal ayah kandungmu sendiri kata Ouyang Li marah. Ouyang Lan menudingkan pedangnya ke arah muka ayah kandungnya itu. Tidak sudi aku mempunyai seorang ayah yang amat jahat. Engkau hendak membunuh istri-istrimu sendiri, hendak membunuh anak-anakmu. Engkau hendak membunuh ayah Ciyang So yang begitu baik telah menolong aku dan ibu. Engkau bahkan merendahkan diri menjadi antek taikam liucin yang jahat. Aku akan membunuhmu. Sian Chai. Ouyang Si Chu, kenapa anak begini dikasih hati? Anak yang durhaka kepada ayahnya lebih jahat daripada seorang. Musuh yang kejam kata Im Yang Tujin. Biar pintu yang menghajarnya untukmu. Totiang, jangan ikut campur. Kalau dia harus mati, biar aku sendiri yang akan membunuhnya bentak Ouyang Li yang sudah menjadi marah sekali mendengar ucapan anaknya yang amat menghinanya tadi. Bagus. Engkau atau aku yang akan mati. Lebih baik mati daripada menjadi anak manusia iblis seperti engkau dan nama ikut tercemar menjadi busuk. Anak durhaka Ouyang Li marah sekali. Semenjak mengabdikan diri kepada taikam liucin di kota raja, datuk ini tidak pernah lagi membawa senjatanya yang terkenal, yaitu sebatang dayung baja. Kini dia mencabut pedangnya karena dia sudah tahu bahwa puterinya ini telah digembleng oleh tailek Kui Chiang So yang menjadi ayah tiri anak itu dan telah menjadi seorang gadis yang lihai. Bahkan dia pernah bertanding melawan Ouyang Lan, akan tetapi ketika itu gadis ini dibantu oleh Gu Tian, sute dari Chiang So, sehingga dia kalah dan terpaksa melarikan diri. Kini gadis itu maju seorang diri melawannya dan dia merasa yakin akan dapat membunuh anak ini. Akan tetapi Ouyang Lan juga sudah marah sekalilah membenci ayah kandung ini setelah mendengar dari Song Bu tentang ayahnya itu. Ayahnya itu jahat sekali, berusaha membunuh Ouyang Hui kemudian berusaha pula membunuh ibu Sim Kui Hwa dan juga hendak membunuh ibunya dan ayah tirinya yang baik. Dan ayahnya juga menjadi kaki tangan taikam liucin untuk membunuh orang-orang yang tidak berdosa di kota raja. Kini, tanpa banyak cakap lagi ia mendahului, menerjang ayahnya dan mengirim serangan maut dengan pedangnya. Singgat, teranggap Ouyang Li menangkis dan dua batang pedang bertemu mengakibatkan gadis itu terhuyung ke belakang, akan tetapi Ouyang Li juga merasa lengannya tergetar dan dia mundur dua langkah. Namun Ouyang Lan tidak menjadi jerih bahkan dengan semangat berkobar ia menerjang lagi dan mengirim serangan bertubi-tubi. Serangan gadis itu cukup berbahaya, maka Ouyang Li lalu menggerakkan pedangnya, menangkis dan balas menyerang. Terjadilah perkelahian yang sengit dan mati-matian antara ayah dan anak kandung itu. Im Yang Tojin tidak mau mencampuri perkelahian antara ayah dan anak itu karena sudah dilarang Ouyang Li. Melihat orang pemuda yang tadi menyelamatkan gadis itu dari air dan pemuda itu kini berdiri diam. Saja, dia lalu menghampiri. Im Yang Tojin pernah bertemu dan bertanding melawan Shin Chu, bahkan pernah dikalahkan pemuda itu ketika dia berusaha membunuh pangeran Cheng Shin sekeluarga akan tetapi Shin Chu muncul dan melindungi keluarga itu. Akan tetapi sekarang dia tidak mengenal Shin Chu juga tadi Ouyang Li tidak mengenalnya. Padahal datuk ini pun pernah dikalahkan Shin Chu ketika pemuda itu membela Ouyang Hui yang hendak dibunuh olehnya. Hal ini adalah karena tadi ketika masih berada di perahu dengan Ouyang Lan, jarak antara mereka masih cukup jauh, dan sekarang keadaan Shin Chu memang membuat dia sukar dikenali. Pakainya basah kuyuk, rambutnya juga basah dan awut-awutan, sebagian rambut basah itu menutupi mukanya. Karena melihat betapa pemuda itu tadi dalam air sanggup mengalahkan Ho Cho Aong Chi Song, Im Yang Tojin dapat menduga bahwa pemuda ini tentu memiliki ilmu kepandayan yang lumayan dan sebagai kawan Ouyang Lan tentu harus ditangkap pula. Im Yang Tojin memang memiliki watak tinggi hati dan mengagulkan kepandayan sendiri. Dia memandang rendah kepada Shin Chu. Setelah berhadapan dia berkata, Orang muda, berlututlah sebagai tanda menyerah agar Pinto tidak perlu harus menggunakan kekerasan merobohkanmu, Shin Chu menatap wajah To Su itu dan berkata, Im Yang Tojin, sungguh menyedihkan sekali melihat seorang murid Im Yang Kau merendahkan diri menjadi antek Taekam Liu Chin dan melakukan perbuatan-perbuatan jahat. Engkau mencemarkan nama besar Im Yang Kau dengan semua sepak terjangernu ini Im Yang Tojin terkejut dan merasa heran, akan tetapi perasaan marahnya lebih besar. Keparat. Berani engkau bicara seperti itu kepada Pinto. Engkau bosan hidup setelah berkata demikian, Im Yang Tojin menekuk lutut kirinya, tangan kiri menyentuh tanah dan tangan kanan menuding ke atas. Inilah pembukaan Im Yang Shin Chiang, tangan sakti Im Yang, yaitu ilmu yang amat dasyat dan terkenal dari Im Yang Kau. Shin Chu sebagai murid Bu Beng Xiao Jin, seorang datuk besar Im Yang Kau, tentu saja mengenal pembukaan Im Yang Shin Chiang ini. Dia siap dengan waspada. Ketika Im Yang Tojin melakukan serangan, meloncat dan kedua tangannya menyerang ke arah kepala dan perut, Shin Chu menggerakkan tubuhnya dengan Chit Seng Sin Po sehingga serangan pertama To Su itu luput. Im Yang Tojin menjadi penasaran dan menyusulkan serangan bertubi-tubi. Akan tetapi karena Shin Chu sudah hafal akan jurus-jurus Im Yang Shin Chiang, dan dia mempergunakan langkah-langkah ajaib Chit Seng Sin Po, maka dengan mudah dia dapat menghindarkan diri dari semua serangan itu. Bahkan dia sempat pula memecah perhatiannya dan melihat ke arah perkelahian antara Ooyang Lan dan Ooyang Li. Dia melihat betapa ayah itu berkelahi dengan sungguh-sungguh dan mendesak puterinya dengan serangan-serangan maut yang amat membahayakan sehingga gadis itu mulai terdesak. Biarpun Ooyang Lan telah mewarisi ilmu-ilmu yang tangguh dari Chiang Sek, namun menghadapi Ooyang Li ia masih kalah pengalaman dan kalah matang. Tingkat ilmu silat mereka memang seimbang, akan tetapi karena kalah pengalaman dan juga sedikit kalah kuat dalam tenaga sakti, Ooyang Lan mulai terdesak. Melihat ini, Shin Chu merasa khawatir. Dia lalu mengubah gerakannya, tubuhnya bergerak cepat sekali karena dia mengerahkan ginkang sehingga tubuhnya tak tampak, yang tampak hanya bayangan yang berkelebatan. Im Yang Tojin terkejut bukan main melihat bayangan yang berkelebatan di sekeliling dirinya itu. Dia menyerang dengan ngaur, memukul atau menendang ke arah bayangan yang berkelebatan, akan tetapi semua serangannya gagal. Shin Chu membalas serangannya dengan It Yang Chi. Saking cepatnya dia bergerak, lawannya tidak dapat menghindar lagi dan sebuah totokan mengenai dada kanan Im Yang Tojin, dia mengeluh dan rubuh terguling. Biarpun dia tidak sampai menjadi lumpuh, namun seluruh tubuh terasa lemah dan panas dingin. Jalan darahnya menjadi kacau dan Im Yang Tojin cepat menggulingkan tubuhnya menjauh, kemudian dia duduk bersilat dan mengatur pernafasan untuk memulihkan keadaan dirinya. Pada saat itu, Ouyang Liang sudah berbalik menjadi marah sekali kepada Ouyang Lan sehingga timbul kekejamannya dan dia seperti lupa bahwa yang diserang adalah anak kandungnya sendiri, sudah memainkan pedang sampai ke puncaknya. Pedangnya menyambar-nyambar dengan ganas dan kuat sekali. Ouyang Lan berusaha melindungi dirinya dengan putaran pedangnya, namun setiap kali kedua pedang bertemu dia terhuyung dan ayah kandungnya mulai mendesaknya dengan hebat, mengirim serangan-serangan maut tanpa mengenal ampun lagi. Ketika Ouyang Lan terdesak sampai terhuyung ke belakang, Ouyang Li mengirim tusukan maut ke arah dada anaknya. Dalam keadaan gawat itu Ouyang Lan yang terhuyung. Tidak mungkin dapat menghindarkan diri dengan lakan, maka dia pun cepat menangkis dengan pedangnya. Kering pedang Ouyang Li yang ditangkis meleset dan masih mengenai pundak kiri gadis itu. Ujung pedang itu merobek baju bagian pundak itu dan merobek pula kulit pundaknya. Ouyang Lan melompat ke belakang, pundak kirinya berdarah. Sesosok bayangan berkelebat dan sudah berdiri di depannya, menghadapi Ouyang Li yang hendak menyusulkan serangan berikutnya. Ouyang Lan melihat bahwa orang itu adalah Sin Chula merasa heran dan menengok ke belakang, mencari-cari dengan pandang matanya karena tadi ia melihat Sin Chul bertanding melawan seorang Tosu. Ternyata Tosu itu kini duduk bersilah sambil mengatur pernapasan, tanda bahwa Tosu itu terluka dan sedang menghimpun hawa murni untuk memulihkan kesehatannya. Hal ini hanya berarti bahwa Sin Chul telah mengalahkan Tosu itulah menjadi heran dan juga kagum. Cepat ia memandang ke arah pemuda itu yang kini menghadapi ayahnya dengan tangan kosong saja. Ouyang Li marah sekali melihat pemuda yang tadi seperau dengan puterinya itu tiba-tiba menghadapinya. Saking marahnya, dia lupakan harga dirinya sebagai seorang datuk persilatan dan tanpa mengeluarkan kata apapun dia langsung menerjang dan menyerang pemuda yang sama sekali tidak membawa-membawa senjata itu. Perbuatan seperti ini sebetulnya melanggar kesopanan orang-orang yang menganggap dirinya gagah perkasa, apalagi bagi seorang datuk besar seperti Ouyang Li. Akan tetapi agaknya rasa penasaran karena tidak mampu merobohkan puterinya sendiri, kemarahan yang menyesak dada karena puterinya itu menentang bahkan menghinanya, membuat dia macu gelap dan tidak menghiraukan lagi segala macam aturan. Pedangnya menyambar ganas, membacok ke arah leher Sin Chul dengan kuat sekali sehingga berdesing nyaring. Melihat itu, Ouyang Lan terbelalak, jantungnya seperti berhenti berdetak karena ia khawatir sekali akan keselamatan Sin Chul. Akan tetapi ia terpukau kagum ketika melihat pemuda itu melangkah secara aneh dan pedang itu pun luput. Bahkan ketika dengan amat cepatnya Ouyang Li menyusulkan bacokan dan tusukan secara bertubi-tubi, pedang ayahnya itu sama sekali tidak mampu menyentuh tubuh Sin Chul yang menghindarkan diri hanya dengan langkah-langkah yang aneh. Sin Chul memang mempergunakan Cik Seng Sin Po, langkah sakti tujuh bintang, untuk menghindarkan diri dari semua serangan Ouyang Li. Ketika langkahnya mundur, membuat dia mendekati Ouyang Lan, gadis itu berseru. Cukoh, pakai pedangku Sin Chul menoleh dan menyambut pedang yang dilemparkan ke arahnya. Ouyang Li semakin marah melihat puterinya menyerahkan pedangnya kepada pemuda itu, tadinya dia mengira bahwa pemuda itu tentu gentar padanya maka hanya mengelak saja. Dia masih belum mengenali pemuda itu dan kini dah menyerang lagi, mengerahkan tenaga dan membacokan pedangnya dari atas, mengarah kepala pemuda itu, Sin Chul menangkis dan mengerahkan tenaga sakti pada tangan kanan yang memegang pedang. Hai yi eit, teranggak hebat sekali pertemuan kedua pedang itu, sampai bunga api berpijar. Ouyang Lan sampai kagum melihat betapa pertemuan pedang itu membuat Ouyang Li terhuyung-huyung ke belakang sedangkan Sin Chul tetap berdiri tegak, ini membuktikan bahwa pemuda itu memiliki tenaga sin kang yang jauh lebih kuat dibandingkan ayahnya. Dan selama ini ia telah memandang rendah pemuda itulah selalu bersikap dan bertindak melindungi. Padahal, Sin Chul ternyata seorang pemuda yang teramat liai, baik di air maupun di darat. Bahkan tadi telah menyelamatkannya di air, dan kini membelahnya di darat. Pemuda itu jauh lebih liai daripada dia sendiri. Teringat akan sikapnya yang selalu melindungi pemuda itu, wajah Ouyang Lan berbah. Merah sekalilah merasa amat malu kepada diri sendiri, kepada Sin Chul. Dan hatinya yang memang sudah amat tertarik kepada Sin Chul sejak pertemuan pertama, kini ditambah kekaguman yang mendalam sehingga perasaan kagum dan cinta dalam hatinya semakin berkembang. Akan tetapi pada saat itu, Ho Chou Aung Chi Song memerintahkan anak buahnya untuk maju mengeroyok Ouyang Lan. Masih ada sepuluh orang anak buahnya yang belum terluka dan mereka ini, dengan golok di tangan, seperti berlumba, lari menghampiri Ouyang Lan dan menyerangnya. Gadis itu mengerahkan gingkangnya. Akan tetapi begitu ia bergerak menghindarkan diri dari serabuan mereka dengan berloncatan, terasa olehnya betapa pundak kirinya perih dan panas. Baru ia teringat bahwa pundaknya telah terluka oleh hujung pedang ayahnya dan baru ia teringat bahwa pedang ayahnya itu tentu mengandung racun. Akan tetapi terlambat karena sepuluh orang anak buah bajak itu telah mengeroyok dan mendesaknya. Ouyang Lan menjadi marah sekali. Kaki kanannya mencuat, tepat mengenai pergelangan tangan kanan seorang bajak. Golok orang yang tertendang pergelangan tangannya itu terlepas dan terlempar ke atas. Ouyang Lan cepat melompat dan menyambar golok itu. Setelah mendapatkan sebatang golok di tangan, gadis itu mengamuklah tidak memperdulikan lagi luka di pundaknya, tidak peduli apakah luka itu berbahaya atau tidaklah memutar goloknya dengan cepat dan kuat. Terdengar teriakan-teriakan kesakitan. Empat orang anak buah bajak terpelanting roboh dan terluka parah. Ketika yang enam orang lagi masih nekat menyerbu, mereka disambut gulungan sinar golok dan dua orang lagi roboh terluka, sedang yang seorang terlempar oleh tendangan kaki gadis perkasa itu. Sisanya, tiga orang lagi, tentu saja menjadi jerih dan tanpa dikomando lagi, mereka melarikan diri. Mereka yang luka pun merangkak-rangkak melarikan diri ketakutan. Bahkan Ho Chao Ong Chi Song sendiri juga melompat ke sebuah perahu dan melarikan diri. Dengan golok yang berlumuran darah di tangan, Ouyang Lan memutar tubuhnya memandang ke arah Sin Chu yang sedang tanding melawan Ouyang Li. Sin Chu kini sudah mendesak lawannya dengan permainan pedangnya yang bagi Ouyang Li amat aneh dan tangguh. Ilmu pedang Pek Liyong Kiam Sud, iimu pedang naga putih, memang secara khusus dirangkai oleh Bu Beng Xiao Jin. Sebetulnya kalau Sin Chu memainkan ilmu pedang itu dengan menggunakan pedang Pek Liyong Kiam, tentu akan lebih hebat lagi. Akan tetapi kini menggunakan pedang lain pun cukup kuat bagi Ouyang Li, yang kini hanya mampu bertahan sambil terdesak mundur. Tiba-tiba Sin Chu yang sudah mendesak itu menggetarkan pedangnya. Ujung tergetar, tampak menjadi banyak dan dia membentak. Kena Ouyang Li masih berusaha untuk menangkis, akan tetapi dia bingung melihat ujung pedang di tangan Sin Chu berubah menjadi banyak. Tiba-tiba dia berseru kesakitan, pedang di tangannya terlepas dan dia terhuyung ke belakang, memegangi tangan kanan dengan tangan kiri. Tangan kanan itu terluka dan mengeluarkan banyak darah. Melihat keadaan Ouyang Li yang sudah terluka dan terhuyung ke belakang, Ouyang Lan cepat melompat dan membacokan golok rampasannya ke arah kepala ayah kandungnya itu, mengerahkan seluruh tenaganya. Shingga, terakhau Ouyang Lan terkejut sekali. Tangannya tergetar dan golok rampasannya patah menjadi dua potonglah memandang kepada Sin Chu dengan metu, terbelalak karena ternyata pemuda itulah yang tadi menangkis goloknya sehingga gagoloknya patah. Cuko, kenapa engkau melindungi dia? Lan Moi, aku tidak melindungi dia, melainkan melindungimu agar engkau tidak melakukan perbuatan yang amat keji dan jahat, yaitu membunuh ayah kandung sendiri. Tapi, tapi dia, Ouyang Gadis itu terkulai dan Sin Chu cepat merangkulnya sehingga Ouyang Lan tidak sampai terjatuh. Sin Chu melihat betapa Ouyang Li dan Im Yang Tojin meninggalkan tempat itu. Juga para bajak laut sudah pergi semua. Dia tidak peduli lagi akan mereka. Dia memondong tubuh Ouyang Lan dibawanya ke bawah sebatang pohon yang rindang dan merebahkan tubuh gadis itu di atas rumput. Kemudian dia memeriksanya. Gadis itu pingsan dan dia melihat pundak kirinya berdarah. Biarkan dia pingsan agar aku dapat memeriksanya dan mengobatinya dengan leluasa, pikirnya. Dengan hati-hati dirobeknya sedikit kain bagian pundak yang sudah berlubang itu dan dia melihat bahwa pundak itu terluka, kulitnya pecah dan luka itu mengeluarkan darah. Akan tetapi dia mengerutkan alisnya melihat betapa kulit yang putih kuning di sekitar luka itu berwarna hitam. Luka beracun. Kejam sekali ayah itu, gumamnya dan dia cepat menotok sekitar luka yang lumeng hitam untuk mencegah. Racun tersebar makin luas. Setelah itu, dia menempelkan mulutnya pada luka di pundak dan mengerahkan tenaga mengecup untuk menyedot darah yang keracunan keluar dari luka. Dia muntahkan darah berwarna hitam yang tersedot olehnya, kemudian mengecup lagi, dimuntahkan lagi. Pekerjaan ini diulang-ulangnya sampai perlahan-lahan warna menghitam di sekitar luka menghilang. Ketika Sincu mengecup lagi untuk yang terakhir kalinya, Ouyang Lan siuman dan mengeluhlah terkejut melihat muka Sincu begitu dekat dengan dadanya dan merasa betapa mulut yang panas itu mengecup pundaknya, hampir saja ia memukul, akan tetapi segera ia teringat bahwa pundaknya terluka keracunan dan taulah ia bahwa pemuda itu sedang menyedot racun dari lukanya dengan mulut. Rasa haru, terima kasih, dan gembira memenuhi hatinya dan tanpa disadarinya lagi kedua lengannya merangkul leher pemuda itu dan mulutnya mendesah lirih. Cukoh Sincu terkejut. Sama sekali tidak mengira bahwa gadis itu akan siuman dari pingsannya sebelum dia selesai menyedot darah beracun. Akan tetapi racun itu telah bersih. Dia cepat melepaskan kecupannya, meludahkan darah terakhir yang sudah tidak berwarna hitam lagi. Kemudian dengan lengan bajunya yang masih setengah basah dia membersihkan bilernya. Luka di pundakmu sudah bersih dari racun, Lan Moi, katanya. Ouyang Lan bangkit duduk dan menatap wajah pemuda itu dengan meco bersinar-sinar, kedua pipinya kemerahan teringat betapa tadi tanpa disadarinya, terdorong oleh perasaan hatinya, ia telah merangkul leher pemuda itu dengan kedua lengannya. Cukoh, terima kasih. Tidak perlu berterima kasih, Lan Moi ini pedangmu, dia menyerahkan pedang gadis itu. Setelah pedang diterima, Sin Chu mengumpulkan kayu dan daun kering untuk membuat api unggun. Untuk apa, Siang Siang membuat api unggun cukoh? Pakaianmu basah kuyut biar cepat kering, agar engkau tidak masuk angin. Mataharinya kurang panas siang ini, tertutup banyak awan tipis. Duduklah dekat api unggun Lan Moi, biar cepat kering pakaianmu. Ouyang Lan bangkit dan menghampiri lalu duduk dekat api unggun. Mereka duduk berdekatan dekat api unggun. Ouyang Lan menoleh ke arah sungai dan menghela nafas panjang. Sayang buntalan pakanan kita hilang sehingga kita tidak dapat berganti pakaian. Lebih sayang lagi bekal obat luka yang berada dalam buntalanmu itu. Tentu akan banyak menolong untuk mengobati luka dan pundakmu, Lan Moi. Ouyang Lan merabap pundak kirinya dan menutupkan kain baju yang robek. Tidak apa, sekarang tidak terasa nyeri lagi, tinggal perih sedikit. Nanti juga mengering dan sembuh. Lalu matanya menatap wajah pemuda itu. Cuko kalau tidak ada engkau yang menolongku, tentu aku akan tertangkap atau mati di tangan mereka. Aku berhutang nyawa kepadamu, Cuko. Entah bagaimana aku dapat membalas budimu, Sincu tersenyum. Air, kenapa kau sebut-sebut soal pertolongan, Lan Boy? Kalau mau bicara tentang balas budi, akulah yang harus membalas budimu. Engkau lah yang pertama-tama menolongku. Apa akan jadinya dengan diriku kalau engkau tidak menolongku ketika aku menggeletak hampir mati dalam hutan itu? Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling bantu. Bukankah begitu Ouyang Lan juga tersenyum dan mengangguk? Baiklah, kita sudah impas sekarang, kita sama-sama. Sama-sama kehabisan segalanya. Sama-sama bangkrut, bahkan sepotong baju aku pun tidak punya lagi, kata Sincu. Ouyang Lan meraba anting-anting di telinganya dan kalung di leharnya. Tidak bangkrut, Cuko. Aku masih mempunyai kalung dan anting-anting. Ini cukup mahal, kita tukarkan beberapa potong pakaian dan uang untuk bekal di perjalanan, hening sejenak. Keduanya menundukan muka seperti tenggelam dalam lamunan masing-masing, saling memikirkan keadaan masing-masing karena mereka menemukan kenyataan baru dalam diri sahabat baru itu. Lan Moi, akhirnya suara Sincu memecah kesunyian. Ouyang Lan mengangkat mukanya memandang. Ya, ada apa, Cuko? Ternyata engkau ini putri kandung Tung Hai Tok Ouyang Li, majikan pulau naga Ouyang Lan mengangguk dengan alis berkerut. Itu dulu dan namaku dulu Ouyang Lan. Akan tetapi jangan sebut lagi soal itu. Aku sekarang bernama Ciyang Lan dan ayahku adalah Tai Lek Kui Ciyang se-majikan bukitawan putih di Taisan. Sincu kini yakin bahwa Ouyang Lan adalah kakak Ouyang Hwi. Ia pernah mendengar cerita tunangannya itu tentang keadaan keluarganya. Betapa ketika Ouyang Hwi masih kecil berusia 7 tahun, pulau naga diserbu musuh yang akhirnya dapat menculik dan melarikan Ouyang Hwi dan ibunya, juga Ouyang Lan dan ibunya. Akhirnya kedua orang wanita dan masing-masing puterinya itu dipisahkan oleh para penculik. Mereka lah sudah mendengar dari tunangannya tentang apa yang terjadi dengan Ouyang Hwi semenjak diculik dari pulau naga. Akan tetapi dia belum tahu apa yang terjadi dengan Ouyang Lan dan ibunya karena tunangannya itu pun tidak mengetahui apa yang terjadi dengan ibu tiri dan kakak tirinya. Dia tertarik sekali dan dapat membayangkan betapa akan bahagianya hati Ouyang Hwi kalau ia dapat bertemu dengan kakak tirinya ini. Lan Moi, aku tertarik sekali untuk mendengar riwayatmu yang aneh. Bagaimana engkau sampai bermusuhan dengan ayah kandungmu sendiri? Maukah engkau menceritakan kepada aku, Lan Moi? Nanti dulu, Cuko. Engkau lah yang harus lebih dulu menceritakan riwayatmu sampai aku menemukan engkau menggeletak di hutan itu. Engkau harus menceritakannya dulu kepadaku sebagai hukuman karena engkau telah mempermainkan aku sesuka hatimu sehingga aku menanggung rasa malusin cu menatap wajah gadis itu dengan pandang macu heran. Mempermainkan aku? Mempermainkanmu? Apa maksudmu, Lan Moi? Engkau telah berpura-pura, berlagak bodoh dan lemah sehingga aku selalu ingin menjaga dan melindungimu dari bahaya. Engkau memang baik Budi, Lan Moi? Bukan itu. Akan tetapi sesungguhnya engkau amat liai, jauh lebih liai daripada aku. Kenapa engkau tidak mengaku terus terang sehingga aku tidak bersikap seperti itu? Aku jadi malu sekali, aku tentu kelihatan seperti orang sombong dan tolol. Maafkan aku, Lan Moi. Bukan maksudku memperolokmu. Ketika itu aku memang lemah sekali dan membutuhkan pertolonganmu. Dan engkau sama sekal tidak sombong apalagi tolol. Engkau seorang darah yang gagah perkasa dan berbudi baik, seorang lihiap, pendekar wanita, sejati. Benarkah kata-kata dan pendapatmu itu? Berani sumpah engkau tidak membohongiku sincu tersenyum mengangguk. Aku bersumpah tidak bohong, wajah gadis itu menjadi cerah kembali penuh senyum yang manis sekalilah lalu membantu sincu menambah kayu pada api unggun dan tubuhnya terasa hangat. Pakaian yang melekat di tubuhnya mulai agak kering. Baiklah, aku percaya padamu. Cukur sekarang ceritakan riwayatmu lebih dulu, baru nanti aku akan menceritakan riwayatku. Sincu mengangguk. Biarpun riwayatnya biasa dan bahkan menyedihkan, akan tetapi aku ada membawa berita yang tentu akan mengagetkan dan juga menyenangkan hati Mulan Moi. Aku adalah seorang yang hidup sebatang kara di dunia ini. Sejak berusia tiga tahun, aku sudah kehilangan ayah bundaku. Ah, kasihan sekali engkau, Cuko. Apakah mereka meninggal dunia? Sincu geleng kepalanya. Itulah yang sampai sekarang amat mengganggu hatiku. Ayah ibuku lenyap dan aku tidak tahu mereka berada, tidak tahu apakah mereka masih hidup atau sudah mati. Aduh kasihan. Aku akan membantumu mencari ayah ibumu, Cuko. Sekarang lanjutkan ceritamu. Sejak berpisah dari ayah ibuku, dalam usia tiga tahun, aku diambil murid oleh suhu Bu Beng Xiaowajin. Ah, aku pernah mendengar nama Bu Beng Xiaowajin disebut ayah tiriku. Katanya dia itu adalah seorang manusia dewa yang sakti sekali sincu tersenyum. Dia itu biasa saja Lan Moi. Setelah dewasa, suhu menyuruh aku turun gunung untuk mencari kedua orang tuaku dan juga untuk mengabdi kepada kemanusiaan, membela mereka yang lemah dan menentang mereka yang jahat dan sewenang-wenang. Banyak sudah pengalaman yang ku jumpai dalam waktu dua tahun ini, dan akhir-akhir ini aku bertemu dengan seorang yang engkau tentu tidak akan dapat menduganya siapa, akan tetapi engkau tentu gembira sekali mendengarnya. Siapa Cuko? Katakan jangan bikin teka teki dan membuat aku penasaran desak Ouyang Lan, atau sebaiknya kita menyebutnya Chiang Lan saja seperti yang dikehendakinya karena ia tidak suka dengan marga ayah kandungnya. Aku bertemu dengan adik Ouyang Hwi dan bibi Sim Kwi Hwa atau Nyonya Gan Hoksan, Ouyang Lan terkejut dan terbelalak memandang pemuda itu. Eh, haha. Benarkah? Dimana dan bagaimana? Ceritakanlah Cuko. Mereka itulah ibu tiri dan adik tiriku. Aku tahu setelah aku mendengar bahwa engkau putri kandung Ouyang Li, mula-mula aku bertemu Hwi Moi ketika ia hendak dibunuh Ouyang Li. Aku menyelamatkannya dan berhasil mengusir Ouyang Li. Kemudian aku mengantarkan Hwi Moi mencari ibunya dan kami menemukan ibunya yang telah menjadi istri pendekar Gan Hoksan, Sim Kyi berhenti dan meragu. Dia merasa tidak enak untuk berterus terang menceritakan bahwa dia dan Ouyang Hwi telah bertunangan. Perasaan tidak enak ini timbul karena melihat sikap Chiang Lan kepadanya yang jelas membayangkan kasih sayang. Aku sudah mendengar akan hal itu dari ibunya Hwi Moi, tetapi aku sama sekali tidak pernah mengira bahwa engkau lah penolongnya itu. Lalu bagaimana Cuko tanya Chiang Lan dengan nada gembira? Ketika itu, keluarga Hwi Moi diserbu oleh Ouyang Li dan seorang datuk wanita berjuluk Cui Beng Kwi Bo, Ouyang Li bermaksud membunuh Paman Gan Hoksan dan bibi Sim Kwi Hwa, dan membawa pergi Hwi Moi. Paman Gan Hoksan dan aku menghadapi mereka dan mereka dapat kami usir. Setelah terjadi peristiwa itu, keluarga Paman Gan Hoksan mengambil keputusan untuk pindah ke dekat Siaulim Si agar dapat hidup aman dari gangguan Ouyang Li. Akan tetapi ketika kami tiba di depan kuil, aku juga mengantar perpindahan mereka, terjadilah malapetaka. Aku sudah tahu, Cuko, Hwi Moi diculik orang, bukan? Benar, Hwi Moi diculik orang. Kami menduga dia tentu orang Pek Lian Kau dan tentu penculikan itu ada hubungannya dengan Ouyang Li yang bermaksud merampas Hwi Moi. Karena itu, Paman Gan Hoksan dan aku lalu pergi mencari Hwi Moi dan kami berpencar. Paman Gan Hoksan hendak mencari ke Pek Lian Kau dan aku sendiri hendak mencari ke Kota Raja karena aku menduga bahwa Hwi Moi tentu diculik oleh kaki tangan Ouyang Li. Dan engkau, bagaimana engkau mengetahui bahwa Hwi Moi diculik orang, Lan Moi? Panjang ceritanya, akan tetapi sebaiknya aku singkat saja riwayatku, Cuko biarpun aku masih lebih beruntung daripada engkau yang kehilangan ayah ibu, dan aku masih dapat berkumpul dengan ibuku, namun hidupku juga penuh dengan pengalaman pahit. Engkau tentu sudah mendengar dari Hwi Moi bahwa kami diculik orang dari Pulau Naga. Ketika itu aku berusia 8 tahun. Yang membawa pergi ibuku dan aku adalah Tai Lek Kui Chiang Se yang membantu Tok Gan Hauwelocit menyerbu Pulau Naga karena Locit bermusuhan dengan Ouyang Li. Tai Lek Kui Chiang Se yang bersikap baik sekali kepada ibu dan aku, bahkan melindungi kami ketika kami hendak diganggu orang-orang jahat. Karena sikapnya yang baik sekali itulah akhirnya ibuku menjadi istrinya. Dia menganggap aku seperti anak kandung sendiri dan dia menurunkan semua ilmu kepandainya kepada aku. Setelah dewasa aku lalu pergi untuk berkunjung ke Pulau Naga. Di sana aku tidak dapat bertemu dengan Ouyang Li yang telah pergi ke Kota Raja dan aku lalu mencari Tok Gan Hauwelocit yang dulu menculik ibu Sim Kui Hwa dan adik Ouyang Hwi. Dalam perkelahian, aku berhasil membunuh Locit karena tidak berhasil menemukan ibu Sim Kui Hwa dan Hwi Moi. Aku pulang dan mendapatkan ayah Teriku Chiang Se terluka karena diserang oleh Ouyang Li. Ayah kandung jahat itu hendak membunuh ibuku maka bertanding melawan ayah Teriku dan ayah Teriku terluka. Mulai saat itulah aku membenci Ouyang Li dan menganggapnya sebagai musuh karena hendak membunuh ibuku dan ayah Teriku. Sim Kui mendengarkan dengan penuh perhatian. Diam-diam dia membandingkan Ouyang Lan ini dengan Ouyang Hwi. Dua orang anak perempuan yang diculik dan kemudian terpisah itu kini. Telah menjadi dua orang gadis yang sama sekali berbeda keadaan dan wataknya. Ouyang Hwi menjadi seorang gadis yang halus dan lemah lembut, seorang seniwati yang lembut, penuh kewanitaan dan keibuan. Sebaliknya, Ouyang Lan yang kini bernama Chiang Lan ini menjadi seorang gadis yang lincah, liai ilmu silatnya, pemberani dan berwatak keras. Kedua ia mempunyai sifat-sifat yang berlainan, bahkan bertentangan, akan tetapi keduanya membuat dia kagum.